Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar seni budaya dengan topik teknik membuat naskah drama. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang teknik membuat naskah drama. Sebelum kita belajar tentang drama, lebih baik kita mengenal dulu apa itu teater. Teater berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Secara sederhana, teater adalah pertunjukan yang dimainkan, dipentaskan, dan disaksikan oleh penonton. Dalam perkembangannya, teater selalu dikaitkan dengan kata drama. Kata drama sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu draumai, yang berarti bertindak, berbuat, atau bersaksi. Sekarang kita akan mengetahui perbedaan antara teater dan drama. Perbedaan drama dan teater, yaitu dapat kita lihat dari tempat pertunjukannya. Drama dapat dilakukan atau ditampilkan di mana saja. Umumnya tempat yang sesuai dengan cerita, yang dibawakan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, di rumah sakit, sekolah, di penjara, ini disesuaikan dengan naskah yang telah dibuat oleh sutradara. Sedangkan teater hanya dilaksanakan pada pementasan saja, yaitu di atas panggung, dengan dekorasi tertentu yang sesuai dengan naskah drama yang sudah dibuat. Contoh teater, contoh teater disini ibu ambil ada tiga. Yang pertama, pertunjukan wayang orang. Yang kedua, pertunjukan lenong dari Betawi. Yang ketiga, pertunjukan mamanda. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari drama. Drama ini sering sekali kita saksikan. Misalnya, contoh sederhananya ketika kita menonton televisi. Banyak dari kita suka menonton sinetron, drama Korea, film. Itu adalah contoh drama. Drama yang kita tonton itu merupakan contoh dari drama modern. Unsur-unsur bermain teater atau drama dibagi menjadi tiga unsur. Yang pertama, unsur utama, yaitu tubuh jasmani tentunya dong. Ketika kita melihat pertunjukan drama atau teater, yang pertama kali kita lihat adalah fisiknya, tubuh jasmaninya. Kemudian, yang kedua adalah jiwa. Jiwa yang melibatkan antara pikiran dan perasaan. Kemudian, setelah unsur utama, kita akan masuk ke unsur pendukung. Unsur pendukung terdiri dari, pertama, gerak. Gerak tubuh ketika memerankan teater atau drama itu. Yang kedua, suara. Suara yang dikeluarkan oleh para pemain. Yang ketiga, bunyi. Bunyi ini merupakan musik pengiring bermain teater atau drama. Yang selanjutnya, keempat, adalah rupa. Rupa itu merupakan kostum. Kostum yang digunakan oleh para pemain yang disesuaikan dengan askah drama yang dibawakan. Dan yang ketiga, itu unsur penjalin. Unsur penjalin ini termasuk dalam lakon. Lakon atau bisa dikatakan itu sandiwara. Selanjutnya, naskah drama. Ini yang paling intinya. Tadi kita sudah paham, sudah tahu perbedaan dari teater dan drama. Sekarang, kita masuk ke naskah drama. Naskah drama dapat diartikan sebagai suatu karangan atau cerita berupa tindakan atau perbuatan yang masih berbentuk teks. Atau tulisan yang belum diterbitkan, belum dipentaskan. Ingat, masih dalam bentuk teks. Kemudian, kita akan masuk ke unsur-unsur naskah dalam drama. Yang pertama itu ada tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide atau gagasan pokok yang penting. Yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan cerita dalam drama. Yang kedua ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, ruang, dan waktu di dalam sebuah cerita. Latar memiliki tiga bagian. Antara lain, latar tempat, latar waktu, serta latar suasana. Setelah itu yang ketiga ada tokoh. Tokoh dan penokohan adalah sifat yang diciptakan dalam suatu cerita. Watak atau sifat ini tersebut dimainkan melalui sebuah kemetasan atau acting. Terdapat tiga jenis watak. Yaitu ada protagonis, antagonis, serta cerita gonis. Yang keempat ada dialog dan lakon. Dialog adalah ucapan para tokoh. Sedangkan lakon adalah gerak tubuh tokoh dalam lakukan sandiwara tersebut. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan melalui alur cerita dan percakapan antar tokohnya. Setelah kita belajar tentang unsur, kita akan belajar tentang struktur dramatik dalam plot drama. Yang pertama ada eksposisi. Eksposisi adalah perkenalan karakter. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini sudah mulai munculnya konflik dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada klimaks. Klimaks ini puncak dari permasalahan yang muncul. Dimana pada titik ini permasalahan akan terurai dan mendapatkan penjelasan melalui lakon, karakter, ataupun dialog antar tokoh. Yang keempat ada falling action. Adalah penurunan emosi tokoh. Juga sekaligus penurunan emosi penonton. Tadi klimaks sudah masuk ke emosi-emosinya ketika bermain drama. Sekarang akan diturunkan emosinya. Dan yang terakhir ada ending. Ending adalah akhir cerita dalam pementasan drama. Ada tiga jenis ending. Happy ending, sad ending, dan cliffhanger atau menggantung. Biasa sengaja ada sutradara yang membuat ceritanya menggantung itu meminta penontonnya sendiri yang membuat kesimpulan dari endingnya tersebut. Sekarang kita akan masuk ke yang bagian intinya teknik menyusun naskah drama. Yang pertama adalah yang paling utama menentukan tema. Yang kedua mendata sebuah peristiwa. Peristiwa apa aja yang mau kita masukkan dalam sebuah naskah drama itu. Yang ketiga menyusun sinopsis atau kerangka. Sinopsis atau kerangka ini gunanya untuk mempermudah ketika penyusunan naskah drama. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sinopsis menjadi naskah. Karena kita sudah memiliki kerangka. Dari kerangka akan diturunkan, dikembangkan menjadi sebuah naskah yang sesuai dengan kemauan kita. Cerita yang akan ditampilkan. Di sini ibu ada memberikan contoh naskah drama. Anak-anak bisa baca sendiri contoh naskahnya. Oke ibu sudah menyampaikan materi. Sekarang kita akan masuk ke penugasan. Tugas. Tugasnya adalah buatlah sebuah naskah drama dengan tema umum akibat dari COVID-19. Naskah drama bisa berbentuk drama komedi, persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Sesuai dengan kreativitas kalian. Ingat, naskah ini dibuat berdasarkan kreativitas kalian sendiri, anak-anak. Bukan dari melihat di Google, minta orang tuanya yang buat, kakaknya yang buat. Tapi ibu berharap kalian yang buat dari pemikiran kalian sendiri. Boleh nanti minta dikoreksi, minta bantu. Tapi itu pure sebagian besar dari hasil karya kalian. Kemudian, jika sudah, bisa mengirimkan tugasnya melalui WA atau Facebook Messenger ibu. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar. Meskipun kalian di rumah, ibu berharap kalian tetap belajar. Terima kasih telah menonton!